Ratusan pengendara di kota berita terjaring razia OPS Patu Semeru 2018. Satu persatu pengendara diperiksa mulai dari surat-surat hingga kelengkapan kendaraan yang digunakan. Bahkan salah satu pengendara wanita menangis lantaran tidak mempunyai surat izin mengemudi. Inilah razia operasi Patu Semeru yang digelar oleh Satlantas Pongres Berita Kota. Razia kebungan ini menghentikan seluruh pengendara, baik roda 2 maupun roda 4. Semua diperiksa mulai dari surat-surat hingga kelengkapan kendaraan yang digunakan. Hasilnya ratusan pengendara terbukti menyalai aturan. Bahkan salah satu mengemudi wanita menangis lantaran tidak mempunyai surat izin mengemudi. Razia ini diprioritaskan pada penggunaan handphone saat berkendara, melawan arus, berponcengan lebih dari satu, pengguna jalan di bawah umur, tidak menggunakan helm S&I, serta berkendara melebihi batas kecepatan yang ditentukan. Mereka yang terbukti melanggar langsung ditilang dan mengikuti sidang di tempat. Hari ini dalam rangka operasi patuh Semeru 2018, kita melaksanakan kegiatan Razia, baik terhadap roda 2, roda 4, dan roda 6, dan melakukan pelanggaran. Kemudian kita laksanakan juga sidang di tempat, di mana di sini ada dari pengadilan, kemudian dari kejaksaan. Pelanggarannya memang itu selama-selama? Pelanggaran kita diberikan ada 7 pelanggaran, yaitu di bawah umur, kemudian raca kecepatan, kemudian helm tidak S&I, kemudian tanpa safety belt, kemudian dikonyangan lebih dari satu, kemudian langkung utama. Operasi patuh 2018 digelar selama 14 hari, mulai 26 April hingga 9 Mei mendatang.